Pemirsa, hampir sebulan terakhir harga beras di tingkat pedagang Kuala Tungkal mulai merangkang naik. Kenaikan beras mencapai 15.000 rupiah ini terjadi pada beras jenis premium kemasan ukuran 5 kg. Mahdi, pedagang beras mengatakan naiknya harga beras membuat penjualan beras sedikit menurun. Biasanya, ungkap Mahdi, masyarakat membeli beras ukuran 10 kg, namun saat ini masyarakat hanya mampu membeli 5 kg saja. Seperti beras premium merek kayu manis dan udang ketak. Ukuran 5 kg yang sebelumnya hanya dijual dengan harga 52.000 rupiah, kini dijual dengan harga 65.000 rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanja Barat, Isumar mengatakan, pihaknya hingga saat ini hanya mampu memonitoring harga beras di pasaran saja, sebab rata-rata yang naik beras premium merek kayu manis dan udang ketak. Meski demikian, ia meminta masyarakat dapat memilih beras yang diinginkan. Jika tidak mampu kembali membeli beras premium, maka dapat membeli beras jenis medium. Kita tahu harga beras bermerek, contoh kayu manis, itu di tingkat mengecat sudah 12.000an per kilonya itu beras premium. Nah, ini juga mungkin kami yang S&N juga kan ada beras lokal. Kita beli beras lokal, harganya masih harga segitu, 10.200. Nah, ini juga mungkin perlu penyesuaian juga nanti ke depannya ini. Ini juga menyesuaikan dengan harga beras yang cenderung naik. Mungkin menurut saya yang penyebab naiknya harga beras atau bahan pangan lah seluruhnya, itu kena ada kenaikan saran produksi pertanian. Contoh, harga pupuk, kemudian pesticida maupun racun ruput, itu sudah naik semua. Jadi mungkin kalau biaya produksinya sudah naik, otomatis harga jualnya mungkin menghargai juga. Sejak naiknya harga bahan bakar, harga sembako terus meningkat. Padahal harga komoditi pertanian harganya terus menurun. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih. So, selamat menikmati.